Intro Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 2 Tahun Anggaran 2023 kali ini dilaksanakan di lapangan Desa Dronduwur Kejamatan Mojo Tengah pada 12 Juli pagi tadi. Acara dibuka langsung oleh Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar serta penandatanganan berita acara sebagai tanda dibukanya kegiatan tersebut. Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap 2 akan dilaksanakan selama 30 hari dimulai pada tanggal 12 Juli sampai dengan 10 Agustus mendatang dengan sasaran kegiatan fisik serta non-fisik. Dandim 0707 Wonosobo Letkol INF Helmi menjelaskan kegiatan fisik pada TMMD kali ini meliputi pembangunan badan jalan rolak sepanjang 1250 meter, senderan agar tidak terjadi longsor di beberapa titik, pembuatan gorong-gorong, serta pemberian bantuan RTLH 3 unit. TMMD Sengkuyung Tahap 2 ini selain pembangunan fisik, kita juga ada pembangunan non-fisik. Yaitu terkait masalah pemahaman kepada masyarakat, disini kebetulan ada pernikahan usia dunia yang memang dia belum pada saatnya menikah. Di sosialisasi-sosialisasi seperti ini terkait masalah stunting, masalah kesehatan dan lain sebagainya, termasuk masalah sosialisasi tentang yang tadi pembangunan, arah-arah pembangunannya ke arah mana. Sementara itu, Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggarannya TMMD Sengkuyung Tahap 2 di Desa Dero Duwur yang salah satu kegiatan fisiknya adalah menghubungkan jalan antara Kecamatan Mojo Tengah, yaitu Desa Dero Duwur dan Kecamatan Watu Malang, yaitu Desa Lumajang, dengan demikian memudahkan intensitas ekonomi antar warga Dero Duwur dan Lumajang. Saya terima kasih kepada TNI yang hari ini mengadakan TMMD di Desa Dero Duwur dalam rangka membuka akses jalan antar Kecamatan, Kecamatan Mojo Tengah dan Kecamatan Watu Malang. Ini akses jalannya sampai di Kecamatan Watu Malang, tentu ini akan semakin membuka ruang bagi masyarakat 2 desa untuk berinteraksi lebih intens, karena dengan dibangunnya jalan ini tentu akan semakin memudahkan warga 2 desa, terutama dusun ini, 2 dusun ini untuk saling berinteraksi. Nah, dengan interaksi yang lebih aktif maka akan terjadi intensitas perekonomian. Dalam kegiatan tersebut diterjunkan sebanyak 40 anggota TNI, 10 anggota Polri, pemerintah daerah masing-masing 10 orang, serta masyarakat sekitar desa Dero Duwur sebanyak 1.350 orang. Sinergitas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta pemerintah pusat dan daerah melalui kegiatan seperti ini juga menjadi suatu kekuatan untuk memajukan desa, menggali dan mendaya gunakan potensi yang ada. Diharapkan dengan adanya kegiatan TMMD Sengkuyung tahap 2 ini, desa Dero Duwur semakin maju, makmur dan sejahtera, tumbuh rasa gotong royong, serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Tim Liputan melaporkan untuk WebTV.